Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Zaidah, berkah adalah bertambahnya kebaikan yang ditandai dengan adanya manfaat yang bisa dirasakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain Berkah adalah suatu nikmat yang jika bisa didapatkan maka kita akan menjadi lebih bahagia dalam menjalani hidup ini Berkah adalah kebaikan yang terus bertambah itu tidak selalu tentang hal yang bersifat material namun bisa juga kebaikan yang bersifat spiritual kesehatan, kebahagiaan, dan sebagainya Tentu saja hidup dengan keberkahan dari Allah SWT adalah hal yang banyak manusia harapkan Berkah adalah hal yang bisa kita upayakan dengan sejumlah cara Berikut ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan berkah Yang pertama bertakwa kepada Allah SWT Salah satu cara mendapatkan berkah adalah dengan bertakwa kepada Allah Takwa sendiri adalah upaya sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk bertakwa Sebagaimana Allah SWT janjikan Dia akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka Berkah dari langit dan bumi Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami Maka siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan Quran Surat Al-Arof Ayat 96 Yang kedua mencari harta dengan cara halal Kebanyakan orang mungkin berpikir Bahwa dalam mencari harta Kita harus bisa mendapatkan sebanyak yang kita bisa Namun dalam ajaran Islam Dalam mencari harta Yang terpenting adalah keberkahannya Sebab keberkahan inilah Yang nantinya akan menentukan Apakah harta yang kita peroleh ini Nantinya akan mendatangkan manfaat atau tidak Semakin mendekatkan diri kepada Allah atau tidak Bisa saja seseorang menghasilkan harta yang banyak Hanya saja hartanya tidak berkah Sehingga harta tersebut justru menghasilkan mudorot Dan menjauhkan pemilik harta dari Allah SWT Oleh karena itu penting bagi kita Untuk mencari harta dengan cara yang halal Dengan begitu Meski harta yang dihasilkan sedikit Namun dengan keberkahan yang sedikit itu Akan menghasilkan manfaat Dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya Maka akan diberikan keberkahan kepadanya Dan barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya Maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan Dan tidak pernah merasa kenyang Hadis Riwayat Muslim Yang ketiga Jemput Rezeki Sejak Pagi Pagi adalah waktu yang paling baik untuk mencari rezeki Sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Bahkan Rasulullah berdoa Agar umatnya diberi keberkahan di pagi hari Selayaknya bagi seorang Muslim Untuk mengisi pagi harinya Dengan amal kebaikan Serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya Maka para ulama memakruhkan tidur Di antara waktu subuh dan terbitnya matahari Yang keempat memulai segala aktivitas dengan basmalah Mulai segala aktivitas dengan basmalah Dapat mendatangkan keberkahan bagi seorang Muslimin Sebab dengan membaca basmalah Artinya kita mengatasnamakan segala sesuatu yang kita lakukan Kepada Allah SWT Dengan kata lain setiap aktivitas yang diawali dengan basmalah Akan bernilai ibadah Selama tidak bertentangan dengan syariat Bahkan Nabi Muhammad SAW Mengajurkan kepada seluruh Muslimin Untuk selalu mengawali aktivitas dengan membaca basmalah Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Adalah terputus Hadis Riwayat Darukutni Wallahu alam bishawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!